Ya, na'udzubillah min zalik, innalillahi wa innalillahi roji'un, ini perbuatan keji seperti ini nih ya, kita jangan sampai ini buat pelajaran aja buat kita bahwa di dalam rumah tangga pun ini macam-macam, bisa jaya kejadian-kejadian tidak diinginkan. Tapi banyak hal yang mungkin bikin trauma, tadi berkaitan dengan trauma juga, tapi ini dalam lebih ke skup keluarga nih. Dan dihantuinya juga ada segala macam, kayak mungkin anak gitu ya, pernah ngeliat orang tuanya disakitin atau ibunya disakitin sama bapaknya, dia gak mau nikah, karena dia beranggapan semua laki-laki mungkin sama gitu ya kan, akan begitu, nanti akan digituin juga dia. Nah anak poinnya nikahnya ntar-ntar aja deh, saya takut sama laki-laki. Nah ini bagaimana cara menghilangkan hal-hal yang seperti ini nih Ustaz Syam? Trauma ya, trauma. Taba'i guruku, Ustaz Mualana, Pak Kiai, Mas Sadli, serta guru-guru kami melakukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajama'in, asbahna wa asbahal mulukulillahi rabbil alamin, Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtena innaka antal alimul hakim, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlu uqlatan min lisani yafqahu qawli, waja'alli waziran min ahli, amin 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 ya rabbil alamin. Doa yang barusan kami bacakan, doa Nabi Musa alaihi salam ketika bertemu dengan Fir'aun, Kau tahu ketika diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menuju Fir'aun untuk yang namanya mendakwahi Fir'aun. Namun Nabi Musa alaihi salam memiliki terawam masa kecil, Nabi Musa alaihi salam itu pernah untuk yang namanya disuruh memilih bara api untuk dimasukkan ke lidahnya. Dan itulah dalam riwayat disebutkan Nabi Musa alaihi salam mengalami cadil di lidahnya, Karena pernah memakan bara api, maka subhanallah dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Lepaskan kekakuan di dalam lidahku ya Allah agar aku lancar berbicara. Nah ini yang pertama yang harus dilakukan, melepaskan trauma ala Nabi Musa alaihi salam, Yaitu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta ketenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kalau versi Al-Quran karena kita ditanya sebagai seorang mubalik, Maka kita akan menjawab bagaimana versi Al-Quran, bukan versi psikiater atau versi psikolog gitu. Karena hal-hal yang seperti ini harusnya ditanyakan juga kepada ahlinya yaitu psikiater dan juga psikolog, Tentu mereka ada penanganan secara medisnya. Namun subhanallah dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah tentang traumatik-traumatik yang dialami. Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Yang kedua apa yang harus dilakukan yang namanya menyembuhkan trauma ini kalau menurut Al-Quran, Maka ada traumatik yang kedua yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahadaan, aku lakui Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu yang namanya dalam keadaan perang Uhud beliau menugaskan, beliau menugaskan para penembak jitu atau yang namanya sniper di bukit Uhud. Maka subhanallah pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menugaskan mereka namun ternyata kaum muslimin mengalami kekelahan diantaranya ada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikunyah hatinya, ada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbunuh, banyak sahabat terdekat bahkan keluarga Nabi yang terbunuh, oleh apa? Karena disebabkan kesalahan para penembak jitu yang ditaruh di bukit Uhud. Lihat betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami trauma, saya kan udah tugasin kesitu, kenapa kau tinggalin posmu, kenapa engkau tidak menuruti yang namanya instruksiku, kenapa engkau tidak mengikuti komandoku. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan trauma karena mengingat wajah pamannya, mengingat wajah sahabatnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiam diri, tidak mau melihat sahabat-sahabat yang bersalah tadi, namun ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْلًا غَلِيلًا الْقَلْبِ لَمْ فَضْلُ مِنْ حَوْلِكِ Apa yang Allah berintahkan, fa'fu'anhum, maafkan mereka, maafkan mereka. Kita kalau mau sembuh dari trauma, maka usahakan memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Oh enggak mudah Ustaz, begini saja, kita memaafkan orang bukan untuk dia, kesalahan tetap kesalahan, dia tetap bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memaafkan untuk menyembuhkan diri kita, bukan untuk yang namanya membuat dia tenang, tidak. Ketenangan itu kita ambil untuk diri kita, bukan untuk membuat sang tersangka merasa tenang. Ada orang yang menyakiti kita, enak banget dia dimaafin, bukan dia yang enak, kita yang enak setelah memaafkan. Urusan dia bersalah, dia pernah zalim, itu akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka maafkan mereka. وَاسْتَوْفِ اللَّهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَرْمِ فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَوْفِ اللَّهُمْ Mohon ampunkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, maka yakinlah bahwasannya semuanya sudah direncanakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sempat disinggung oleh guru kita sedikit tadi, Ustaz Maulana, bahwasannya ada yang menjadi ulama karena anaknya meninggal dunia. Itulah Malik bin Dinar. Malik bin Dinar anaknya meninggal dunia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun berbimpi bertemu dengan anaknya. Apa yang terjadi? Disuruh ikhlas bahwasannya ini semua adalah rencana Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kadangkala menyesali sesuatu karena menyalahkan keadaan, menyalahkan seseorang. Padahal bagaimanapun semua sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang lebih berkuasa daripada kita. Kita merancang sesuatu, kita merencanakan sesuatu, namun ternyata Allah itu kehendaknya rancangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang akan bisa merevisinya, tidak ada yang akan bisa mengubah rancangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita manusia tetap berikhtiar. Maka yang pertama, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghilangkan trauma. Yang kedua, maafkan orang yang bersalah. Bukan berarti kita membebaskan mereka, tapi membebaskan diri kita. Zalim tetap bertanggung jawab. Yang ketiga, yakin akan rencana Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaqallahulah. Masya Allah. Iya, tapi gini Ustaz Syam ya, kalau kita bicara masalah tentang kita berdamai dengan diri kita nih. Memaafkan dengan diri kita. Tapi bagaimana caranya kita bisa berdamai dengan masa lalunya pasangan kita, seandainya gitu loh. Karena itu kan agak berbeda nih, agak berseberangan. Bukan diri kita lagi nih. Itu bagaimana penjelasannya itu Ustaz Syam? Ngorek-ngorek, saya Ustaz udah berusaha menjadi baik. Kok bisa dapet pasangan yang gak baik? Saya dulu waktu muda gak pernah begitu. Kok pasangan saya ternyata begitu? Nah ini dia penting juga untuk dibahas, tapi jangan sekarang. Jangan sekarang, besok. Sekarang, oh nanti setelah satu ini. Oh setelah satu ini, iya iya iya. Saya kirain lu usah. Nanti dulu kelamaan nunggu ini jamaah. Yaudah buat yang di rumah jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan mendengarkan jawabannya lagi dari guru-guru kita. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.